Rentetan roket Ismullah dikabarkan telah menghantam perusahaan terbesar dalam pembuatan pesawat di Israel. Mengutip Amayadin pada 6 Oktober, perusahaan itu adalah Elta System, perlokasi di dekat Syaknin di Teluk Aka. Dilaporkan bahwa pada pukul 4 lebih 50 sore waktu setempat, lokasi itu diserang Ismullah setelah mereka juga menghantam dua lokasi di Barak Mealeh Kolani. Perlu dicatat bahwa Elta, mengkhususkan diri dalam industri kedirgantaraan dan militer Israel, juga menjadi korporasi alias merupakan perusahaan terbesar di Israel dalam pembuatan pesawat terbang. Selain itu, Ismullah juga menargetkan titik berkumpul Israel di poster depan Jal Aldeir dengan rentetan roket. Salva roket besar Ismullah juga menggempur titik kumpul Israel di dekat pemukiman dan. Perlu diketahui juga rentetan serangan Ismullah tersebut sebagai penegasan di mana tujuan mereka adalah memukul mundur infiltrasi Israel di wilayah mereka. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.